ala kulli niatin salihah wa'ala ma'na wabihi salafuna salihun ajaraikumullahi al-fatihah alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin ilahilma'bud wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawujud sayyidina wa habibina wa syafiina wa mawlana muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud amma ba'du para habaib, para qiai, para alim ulama' para sesepuh yang senang biasa saya hormati wa bil khusus janabil karim ibnil karim maulana wa murabbiru khina al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya'i yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk bersama-sama menghormat hari kelahiran junjungan dan kekasih kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam barangkali banyak saudara-saudara kita yang masih di jalan mengalami kemacetan ada yang 8 jam, ada yang 9 jam, ada yang dari tadi malam sampai pagi ini atau siang ini baru sampai tapi dengan niatan yang begitu besar himmah yang begitu besar untuk menghadiri acara maulid ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang besar jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimana-mana kita lihat banjir dan banyak hujan turun dimana-mana banjir dimana-mana saya ditanya oleh orang habib kenapa ini banjir kok banyak begini saya jawab ini karena salah kamu sekalian ketika malam tahun baru langit kau serang pakai mercon betul malam tahun baru langit diserang pakai apa mercon kembang api kayak begitu banyaknya bermiliat-miliat dihamburkan perjuma eh sekarang langitnya balas dendam kita diserang pakai air saya bilang untung pakai air lah kalau pakai mercon nyerangnya masya Allah Nabi SAW yang dijadikan contoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semuanya yang dijadikan teladan bagi kita semuanya memberikan contoh bagi kita bagaimana kita menyambut sesuatu dan bagaimana kita melepas sesuatu bagaimana kita mengerjakan sesuatu dan bagaimana kita mengakhiri sesuatu yang kita kerjakan Nabi memberikan pelajaran setiap mau memulai apa-apa dan mengakhiri apa-apa pasti berdoa bangun tidur berdoa mau masuk kamar mandi berdoa keluar dari kamar mandi berdoa mau makan berdoa selesai makan berdoa pakai pakaian berdoa keluar dari rumah berdoa naik kendaraan berdoa turun dari kendaraan berdoa sampai di tempat yang dituju berdoa selesai mengerjakan urusan berdoa balik lagi ke rumah berdoa sampai mau sari kembali juga apa berdoa selalu ala nabi selalu ala nabi Allah memberikan contoh begini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kehendak Allah disampaikan melalui rasul muhammad selalu ala nabi lah kalau sesuatu kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita kerjakan insyaallah diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau akhir tahun kok kita berdoa awal tahun kita berdoa insyaallah hal-hal yang gak baik akan tersingkir akhir tahun menyongsong awal tahun mercon yang ada dimana-mana alhamdulillah alhamdulillah nah mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang demikian ini akan kita rubah setelah kita tahu tuntunan rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita berdoa mohon kepada Allah di akhir tahun dungo akhir tahun pada awal tahun doa awal doa akhir tahun intinya apa? doa akhir tahun intinya kita mohon kepada Allah supaya perjalanan kita tahun-tahun yang lalu kalau ada hal yang gak benar diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada hal-hal yang benar yang baik diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala loh kenapa minta diampunkan? karena perjalanan kita ke depan ini kalau dosa-dosa kita tidak diampunkan oleh Allah perjalanan kita ke depan ini akan berat dikindoli oleh dosa-dosa kita maka dengan kita mohon ampun kepada Allah yang diindoli perjalanan kita ini akan hilang dan insyaallah perjalanan ke depan akan baik berkah dan manfaat aminallahumma aminallahumma kenapa kita mesti minta amal kita dikabulkan oleh Allah karena kalau amal kita itu tidak dikabulkan oleh Allah betapapun besarnya amal kita tidak ada manfaatnya dihadapan Allah dan tidak akan bermanfaat buat diri kita sekecil apapun sekecil apapun akan besar manfaatnya buat kita aminallahumma sedang amal perbuatan itu dari yang tentu dikabul yang amal saya ini dari yang tentu di tampi ini yang dosa mesti amal bukan sah itu yang dosa bukan sah bukan bukan itu yang dosa bukan sah diang sholat apa diang sholat kok nganggi apa jelonos yang dibeli dari sarung yang dibeli dari uang curia sholatnya tidak sah tapi ini yang mabuk kok arahnya nyolong apa bisa dikabulkan mabuk tidak sah justru berlipat ganda susahnya oleh karena itu amal yang lalu kita mohon dikabulkan oleh Allah amal yang tidak baik mohon diampunkan oleh Allah dan kemudian kita mohon di awal tahun supaya perjalanan kita ke depan Allah memberikan menjadi tahun-tahun yang penuh barokah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini tuntunan nabi bagaimana kita menyambut dan memulai awal tahun dan melepas tahun itu kan tahun hijriyah bukan ini kan tahun baru bukan tahun hijriyah tahun yang kita pakai walaupun masehi itu bukan penanggalan islam tetapi kita pakai dalam urusan kenegaraan kita pakai dalam urusan apa kehidupan sehari-hari sekolahan dan sebagainya kita pakai termasuk tahun yang kita pakai di akhirnya kita doa di awalnya kita doa mudah-mudahan kita bisa merubah ini karena ini dicontohkan oleh rasul yang paling mulia muhammad sallallahu alaihi wasalam para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjadikan rasul muhammad sallallahu alaihi wasalam sebagai uswah dan Allah telah membentukkan jenis nabi ini menjadi dalam bentuknya yang sempurna bahkan dalam banyak hal nabi diberikan kehususan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pemberian nama muhammad pemberian nama muhammad ini nama yang istimewa nama muhammad ini bereng nate dinggo oleh manusia siapapun sejak zaman nabi adam sampai pada masa itu khususkan kita kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam masya Allah sampai nama mawan dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salu ala nabi salu ala nabi bereng nate on tenti yang sepah yang memberikan nama anaknya muhammad belum ada orang yang memakai nama muhammad nama itu disimpan padahal sudah tertulis di pintu surga la ilaha illallah muhammad rasulullah tapi kok yang gak ada para nabi yang memberikan nama anaknya muhammad atau memberikan nama cucunya muhammad seolah-olah nama ini disimpan oleh Allah diperuntukkan khusus bagi hambanya yang terkasih bagi hambanya yang termulia muhammad salu ala nabi salu ala nabi ya rasulullah salamun ala nabi ya rasulullah ya rasulullah nah para hadirin yang dimuliakan Allah sampai asmo mawan jeneng mawan nama saja dihususkan oleh Allah ini menjadikan rasulullah manusia yang luar biasa karena itu kalau zaman sekarang kok ada orang mengatakan jangan dibesar-besarkan itu rasulullah jangan dibesar-besarkan itu nabi muhammad dia adalah manusia biasa oh manusia biasa dalam pengertian apa kalau kanjeng nebi manusia biasa lalu kalian yang mengatakan itu manusia apa salu ala nabi salu ala nabi kalau hanya dilihat dari sos fisiknya tangannya dua kakinya dua matanya dua telinganya dua ya tidur ya makan ya minum ya sama kurang lebih dengan kita itu pun hanya bentuknya tetapi cara kerjanya anggota tubuh Allah juga memberikan kehususan salah satu contoh apa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi itu kalau tidur dikatakan al-ainani yanamani wal-qalbu yakadhan kedua matanya terpejam tetapi hatinya ingat melek kepada Allah subhanahu bayangkan mata terpejam hati ingat kok dibilang manusia biasa apa ada diantara kita yang begitu mata terpejam hati ingat kita ini mata melek hati lali alhamdulillah matanya mendelek hatinya apa lupa ini nabi matanya terpejam hatinya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah para hadiri sekalian dimuliakan Allah asalnya nabi ini adalah manusia biasa lalu Allah memberikan keluar biasaan sehingga menjadi beliau bukan lagi manusia biasa tetapi manusia luar biasa yang di setiap kehadirannya selalu menyelesaikan masalah tidak pernah membuat masalah dimana nabi berada disitu masalah ketika berada di dalam perut ibu orang biasanya seorang wanita yang hamil ini selalu membawa rasa sakit lemas-lemas muntah-muntah ibunya rasulullah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamil bayi yang mulia ini tidak merasakan apa-apa ketika berada di dunia pada masa masih bayi bayi-bayi yang lainnya itu merepotkan orang yang mengasuh tapi nabi tidak merepotkan justru membawa keberkahan dan penyelesaian masalah dimana saja kading nabi itu berada ketika berada di tangan halimatus sa'diyah akan dibawa pulang oleh halimah ke desanya di daerah Bani Sa'ad halimah yang ketika berangkat dari desanya menuju ke Mekah ke rumahnya rasulullah ini merasakan panasnya tanah Arab yang kayak begitu tapi ketika menggendong bayi rasul salallahu alaihi wasalam dari Mekah pulang ke rumahnya ke desanya tidak merasakan panas sama sekali bahkan setiap halimah melangkah ke sini adem melangkah ke sini adem ketika melihat di atas selalu mega memayungi dimana halimah itu bergerak bersama dengan dia menggendong bayi yang mulia Muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam kalau halimah ini capek di dalam perjalanan dengan menggendong bayi yang mulia ini dia bersandar ke pohon pohon yang kering kena panasnya tanah Arab yang kayak begitu dibikin bersandar oleh halimah dengan menggendong bayi yang mulia apa yang terjadi ihbarat di waktihi seketika itu juga menjadi hijau salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam ketika sampai ke rumah halimah bayi yang mulia ini ada di rumah halimah untuk disusuin dan diasuh oleh halimah halimah beransur-ansur kehidupannya berubah rumahnya menjadi berwibawa dan bercahaya kambingnya yang kurus-kurus menjadi gemuk kambingnya yang kurus-kurus menjadi gemuk semuanya terjadi perubahan yang positif dalam kehidupan halimah itu sadiah setelah berada bayi itu di dalam rumahnya halimah itu sadiah sampai tetangga-tetangga ini berbisik-bisik halimah kok begitu ya dulu begini sekarang kok begitu ketika sudah di rumahnya itu ada putra almarhum Syed Abdullah dari Mekah berubah halimah ini Masya Allah terjadilah bisik-bisik tetangga bisik-bisik apa jadi kalau kita melihat itu orang ngerasani tetangga ini sudah ada dari sejak zaman kanjing Nabi masih kecil maka jangan dihilangkan kita kembangkan terus itu biar semakin remek dan ketika itu Pak Lura kepala suku melihat apa yang diomongkan oleh warganya ini bahwa terjadi perubahan yang hebat di dalam rumahnya Fatimah setelah di dalamnya ada bayi putra Syed Abdullah dari Mekah Pak Lura berpikir bagaimana kalau bayi itu saya pinjem untuk saya mohon kepada Allah saya buat tawassul supaya desa dan lingkungan saya yang sudah lama tidak ada hujan ini Allah memberikan hujan sehingga kehidupan itu kembali normal kalau di Arab sana jarang hujan jadi minta hujan kalau di sini ya begini karena sering diserang tidak turun hujan ini Allah menurunkan hujan apa kata Halimah Monggo Pak Lura kalau untuk kepentingan orang banyak Monggo rela saya Masya Allah Allah tidak salah memilihkan Halimah untuk menyusui bayi Rasulullah Kenapa Halimah Halimah adalah orang yang lebih mementingkan kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi saya bayangkan seandainya itu berada di tangan kita mungkin kita akan bilang boleh Pak Lura asal sewa tiap jam berapa Masya Allah yang menurunkan yang menurunkan Alhamdulillah rela mengorbankan apapun demi untuk kepentingan apa umat maka bayi itu kemudian dibawa oleh Pak Lura di lapangan dikumpulkan warganya bayi itu dijadikan diambil berkahnya diangkat ke langit dengan Pak Lura Ya Allah dengan kemuliaan bayi ini turunkan hujan untuk umat ini Ya Allah untuk masyarakatku ini Ya Allah dan diceritakan bayi ini belum diturunkan dari atas langit sudah mendung bayi ini belum dimasukkan kembali ke rumahnya Halimah hujan sudah turun dengan deras sekali selalu ala Nabi selalu ala Nabi para hadir sekalian yang dimuliakan Allah dimana Nabi berada selalu keberkahan itu turun dimana Nabi berada selalu masalah itu selesai maka kita ketika membaca salawat nariyah salu ala Nabi salu ala Nabi dari secuplik kisah perjalanan Rasul salallahu alaihi wasalam ini belum nanti ketika masa muda beliau menyelesaikan konflik antar suku dalam pemindahan hajar aswak dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya kita bisa mengambil kesimpulan dimana Rasul berada disitu keberkahan akan diturunkan oleh Allah dimana Rasul berada disitu masalah masalah akan diselesaikan oleh Allah karena beliau dijadikan oleh Allah penyelesai masalah bukan orang yang membuat masalah maka seyukianya seharusnya semestinya kita umatnya yang cinta kepada beliau salu ala Nabi salu ala Nabi kita umatnya yang cinta kepada beliau juga demikian dimana kita berada ayo kita menjelaskan oleh keberkahan buat lingkungan